5, 4, 3, 2, 1, close the door Oh my god, gue suka banget Oh my god, you look beautiful Aam, ya bener ya? Iya bener, Aam Ini tadi dia dateng kesini, masih belum pake pakaian seperti ini Terus abis itu masuk ke ruangan ini, dia ganti baju Dan ketika keluar, I was shocked I was shocked, you look different, lu beda banget Iya, kalau cosplay kan memang harus menjadi karakternya gitu Jadi dari yang biasa daily-nya kayak gimana Kalau misal jadi elf, ini kan elf Ini elf? Iya, tapi di Mobile Legends Oke, berarti ini karakter Mobile Legends Iya bener Wow, ya itu karakter Mobile Legends yang berantem-berantem perang-perang dengan senjata-senjata itu ya? Iya bener Dan kebetulan banget baru kemarin itu update terbarunya Mobile Legends Dan karakter ini di-revimed Jadi sebelumnya tuh kostumnya gak seperti ini Ini karakter yang paling baru kostumnya? Iya Oke, this sexy? Sexy banget soalnya Gimana berantem ya? Gue lagi pikir Karakter-karakter itu yang ada di sana tuh ya Tidak masuk akal untuk berantem Iya bener sih Tapi kan namanya game Ya dimasuk-masuk akalin aja Iya, bener sih Tapi tidak masuk akal untuk berantem Saya kalau sebagai pria melihat ini Saya tidak jadi berantem Saya ajakin kenalan Minta nomor telepon Daripada harus ribut kan Lihat ini seperti ini Terus dengan pakaian-pakaian seperti itu Kalau berantem Oke, this is Ini Instagramnya Aam, Kame Aam Oke Saya udah bikin pantun pakai kata panah yang luar biasa Pantun ini aku follow back Oh I need to follow you Did I follow you? Did I follow you? No? Did I? Kame Aam Kame Aam nih Kame A Kame Dulu panggilan sebesarnya Aam ya? Aam Nama aslinya Aam Oke, there I follow you I follow you Oke Oke Yes Saya salah satu Oh ini dia Oh Look at that One shot, one kill Siapa yang mau kupanah nih Wow Keren banget ya Luar biasa ya Ini capek gak sih Pak Ini What do you feel? Panas gak sih? Em, enggak sih Enggak panas Iya sih Dingin karena semuanya terbuka Ya memang Tapi emang lebih suka karakter yang terbuka Karena Biar gak sumuk Biar gak sumuk Jadi kalau di event itu kan rame gitu Kalau yang tertutup sampai gerah keringetan tuh gak betah kalau keringetan Tapi lu apa gak diperhatikan sama cowok-cowok Kalau misalnya pakai baju begini kan pasti sorry to say gitu ya Kan cowok pasti ngeliatnya ke payudara gitu kan I mean you have a big boobs Ini bukan penghinaan ya Nanti ada lagi kaum-kaum yang merasa terhina gitu kan Akan biasa sekarang ada orang gitu Tapi biasa aja Dulu sih Dulu yang gak nyaman Tapi akhirnya Oh yaudahlah emang aku suka kok Yaudah Tapi kan mata pasti kan ngeliatnya kan pasti kesana gitu kan Tapi memang kalau di event tuh emang dijagain gitu Jadi gak sembarangan keluar gitu Oh dijagain Maksudnya gak sembarangan keluar? Iya keluar pas misal ke panggungnya Terus pas ada bubnya Oh jadi gak lu jalan-jalan dimana-mana Mesti ada yang nemenin Jadi biar gak ada yang macem-macem gitu Gak ada yang macem-macem Ada yang jagain Ini ada yang jagain ya Hari ini ada yang jagain ya Yang jagain tapi jelek banget Tadi lu lihat di luar Hitam Riting Anter tau Kalo ikut ngomong sih Tapi lu nya sendiri nyaman Dengan pakaian seperti ini nyaman Nyaman-nyaman aja Nyaman? Oke Gak merasa terlalu seksi kah? Gak merasa terlalu kebuka kah? Kalo menurut aku sih Ini masih wajar sih Masih batas wajar Emang ada yang tidak wajar? Aku belum berani Kalo yang over banget sih belum Gak sorry gue juga gak ngerti Maksudnya emang ada yang over banget Itu kalo yang masuk ke cosplay yang grafur gitu Oh grafur tuh apa sih yang jual-jual foto itu bukan? Nah iya Tapi kalo situ aku gak Kerana situ sih Jadi masih yang batas wajar aja Apa yang grafur? Iya Ya gitu Gak gak Maksudnya grafur tuh apa? Artinya grafur tuh apa? Yang terbuka gitu sih Kayak cosplay Tapi yang terbuka Pake mungkin daleman Atau mungkin Semi-nude 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 tuh artinya Apa? Kebuka atasnya toples gitu? Ya ada yang toples mungkin Ada yang toples juga? Di Indonesia ada yang begitu? Ada Ada yang juga begitu? Ah oke But you don't go there No 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 You don't go there Oke Masih batas wajar Masih batas wajar Tapi I think this is really good loh Maksud gue di luar Kita-kita gak ngebicarain itu ya Maksudnya this is really good Tapi ngeliat-ngeliat lu seperti ini Yang gue liat malah seperti Ya bener-bener like a character gitu Dari tangannya Dari semuanya Pakaiannya Ini berapa lama bikin baju kayak begini nih? Kalau ini mendadak jadi Tiga minggu jadi Tiga minggu jadi Harusnya berapa-berapa? Kalau normalnya tuh Sebulan Dua bulan Gitu Oke Dan ini ngasihin duit gak sih? Gue dari Berapa kali gue ketemu dengan Cosplayer Ngasihin duit gak sih? Mereka bilang iya gitu Menghasilkan Menghasilkan duit Tapi I do know Gue tau ada berapa cosplayer yang Gue pernah ngobrol Di Instagram gitu ya Mereka gak bisa ngasihin duit? Emang gak semuanya Aku juga dulu pas awal-awal gak sih Oke Dan pas awal-awal juga dilarang Sama orang tua Karena Dilarang karena? Nanti ganggu kuliah gitu katanya Oh iya Ini buat kalian yang gak tau Aam Aam tuh cowok banget ya? Iya makanya depannya dikasih kami Biar agak cewek Soalnya biasa dipanggil Mas Om Bang Iya karena Aam Iya bener Kame itu bukan nama lo? Bukan Itu nama Itu bahasa Jepang Apa artinya? Kura-kura Oh kura-kura Oh kamehameha Kamehamehanya Ini Dragon Ball Oh Jadi kamehameha itu Artinya Kura-kura tertawa Hah? Kamehameha Kamehameha Kura-kura tertawa dong Bener dong? Wah Tia gak ngerti Anyway tadi bilang Ini ada duitnya Berapa sih duit Macem-macem sih Tergantung Kalau endorse berapa Kalau offline berapa Online berapa Berarti dari endorsement Apanya? Dari duitnya Dari endorsement Kebanyakan Iya Dari game Game Terutama Oke Dan berarti main income-nya Dari sana Iya live streaming Terus endorse game Kalau ada event Tambah lagi Tapi Tidak sebesar endorse Lebih banyak endorse Lebih banyak endorse Oke You know what With this costume Itu apa sih Cintanya Jambrut Atau apa itu Nama Terus What is that? Gak tau sih Ngikutin di karakternya Kalungnya gitu Kalungnya Oke And that's the weapon ya Boleh liat gak Senjatanya Ini sebenarnya kupingnya Kalau anda mau tau ini kupingnya Itu ada kuping elf Ini ada kupingnya Tapi gak bisa Coba kupingnya Boleh dipegang Mau dicoba Boleh saya coba Boleh 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 Ini ada kuping elfnya Tukup kuping elf Kamu jadi bisa loh cosplay Saya jadi apa? Saitama Saitama Oh one punch man Kalau gak krilin ya Goku kebalik Kebalik Jadi nah ya gitu Cantolin Nah Bagusan Bagusan Kalau dilepas topinya Terus Dua-duanya Kayak kucing dong Breaksak Wih Cok kan? Cocok banget kan Gue kan? Cocok gak? Coba foto dulu Foto dulu Cocok gak? Tia Lu jangan fotoin gue Lu sebar ya Tabok gitu ya Ternyata tidak pengaruh Pada pendengaran Saya pikir Pake ini pendengaran saya Jadi lebih baik Karena makin panjang Karena makin panjang Ini gak bisa Ini bisa gak sih Dipake ini? Bisa Eh bisa tuh 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 Gak keliatan juga sih di kamera Om 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 Lu jangan ngatain gue om om loh Serius Lu gak denger di Narcandy kemarin Ngomong apa? Nah di Narcandy ngomong apa? Kalau om om yang begini mah gue mau Oh iya bener Aku kemarin baru nonton Kan gue tanya Om 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 60 Kalau om 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 kayak gue Mau katanya The weapon The weapon I want to sir weapon Oke Ini juga Ini juga Ini juga satu paket Nah ini nyala Oh itu bisa nyala Jadi punya baterai-baterainya Oh wow Ini yang buat orang Jogja sih Ini yang buat orang Jogja Oh berarti di Indonesia tuh Industri Industri apa namanya Cosplay ini udah ada ya? Industri cosplay sudah ada ya? Kalau dulu kan harus import Kalau sekarang udah ada Tapi kebanyakan bikin kok Pada banyak maker di Indonesia Udah banyak? Jadi cosplay tuh ada beberapa macam Ada yang Emang sukanya buat bikinin kostum Terus ada yang lomba Ada yang cuma buat hobi Terus ada yang kerjaan Terus ada yang disebut cosplay idol gitu And if you make this Berapa harganya ini? Tiga lima Mungkin segitu Tiga lima Tiga lima Tiga koma limaan Kalau yang ini Tiga koma lima juta Itu udah termasuk Wig Senjata Kayaknya sekitar segitu Tiga lima sampai empat Tiga setengah juta sampai empat jutaan Ah oke 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 Make sense Harusnya sih Karena kan mereka buatnya juga Itu dari busati berarti ya? Ya ini dari busati Tapi kalau yang ini Yang nyala tuh dari resin Oh itu dari resin? Jadi dia cetak Berat dong? Kalau pegangnya satu tangan Buat manjar gini ya Lumayan ya Kalau dari resin artinya Dia harus cetak lebih dari satu Aku gak tau juga sih Dia nyetak Soalnya emang Maker aku yang itu Yang biasa bikinin Agak-agak gabut Jadi dia Ngide-ngide Aku kira bakalan cuman Pake akrilik atau Apa gitu Ternyata dibikinin pake resin Wah kasih yang gil Thank you Saya penasaran dong Buatin saya dong apa gitu Serius Bikin apa ya? Masa want punchman sih Semua orang bilangnya want punchman Kerlin Gini goku Kerlin Iya kan bener kan? Pas banget itu Jadi dulu pas Om Didi udah Badannya udah gini Kok kayak Oh iya kerlin ya sekarang Boleh tuh nanti Satu saat Kalau gak mau Jojo Nonton Jojo Jojo gak ada yang botak dong Kan pake wig dong Oh iya kan Cosplay pake wig Bener Saya bisa jadi Jojo Atau gak kerlin Atau gak kratos 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 ya Jadi kratos Nggak diwarnai doang Matanya Jenggot udah putih Nih jenggot sebenernya Semir gua atau gak Gua putih semua loh sekarang Ini juga putih Iya Kalau itu kan bohong Kalau saya umur Gak apa-apa Yang penting jiwanya masih muda Terima kasih 5 4 3 2 1 Close the door alayem 5 3 3 2 am 5 5 6 6 7 plus 4 1 2 2 2 3 2 3 & 1 3 5 7 8 12 20 22 Terima kasih.